Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk anak. Hari ini, tanggal 7 Maret, bacaan Alkitab kita, ulangan pasal 32. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nyanyian Musa Pasanglah telingamu, hai langit. Aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Berkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda. Suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau? Yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada jaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa, menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yaakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di Padanggurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman Padang Belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang pangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ala asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari pasan, dan kambing-kambing jantan, dengan kandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi kemuklah Yehurun, dan menendang ke belakang, bertambah kemuk engkau, kendut dan tambun, dan ia meninggalkan ala yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka memangkitkan cemburunya dengan ala asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan ala, kepada ala yang tidak mereka kenal. Ala baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalekan, dan telah kau lupakan ala yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan ala. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar, dan merana oleh demam yang membara, dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang puas kepada mereka. Dengan racun binatang yang menyalar di dalam debu. Pedang di luar rumah, dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu, serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku kuatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, Tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari sepuluh ribu orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, dan dari kebun-kebun Gomorrah. Puah anggur mereka adalah puah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perpendaraanku? Hakkulah dendam dan pembalasan, pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari pencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada, maka ia akan berfirman, dimanakah alah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka, biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang, bahwa aku, akulah dia. Tidak ada alah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Nasihat Musa yang terakhir Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Joshua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka. Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah ke atas pegunungan Abarim ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab di tentangan Jericho dan pandanglah tanah kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meribah di Kades di Padang Gurun Sin dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu tetapi tidak boleh masuk ke sana ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus